Ketemu lagi dengan saya, Darmo di channel Darmo BMC Oke, di video kali ini saya akan mau Akar bahan waru ya Nah, ini dah Sekarang sedikit berbeda dari kemarin-kemarin Kalau sebelum sebelumnya kan video saya itu Kebanyakan bahannya pikus ya Nah, untuk kali ini saya akan Sekaligus memanen cangkoan waru parigata Oke teman-teman, kita ikuti videonya ya Oke teman-teman, ini dia bahannya ya Waru parigata Tapi teman-teman di sekitaran saya Atau teman-teman penghobi di sini Bilangnya sih warunya Ini namanya waru Dinamai waru trikhaler ya Karena warnanya ada tiga Ijo, merah, dan putih Memang bahannya sih Tidak selalu besar ya teman-teman Bahannya paling ya Sebesar ibu jari Ya kurang lebih Besaran dikit dari ibu jari Nah, ini dia Untuk rangkarannya Seperti ini teman-teman Ini sekalian nanti saya akan Panen cangkoan bagian yang ini ya Sekarang saya akan Sedikit berbagi tips ya Tentang Apa saja bahannya Biar mendapatkan Apa saja bahan Bahan media Cangkoknya Agar bisa mendapatkan bahan Angkar akaran seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Akarnya lumayan teman-teman Nah ini deh Tapi untuk bahan ini saya tidak lakukan Pecah batang ya teman-teman Saya biarin Cuma saya tata akarnya Oke teman-teman Sambil saya menata akar Disini saya akan sedikit Belaskan tips media cangkoknya Saya pakai pasir kali ya Dicampur kokopit 1 banding 1 Tujuannya nantinya Di saat sudah Panen cangkoan Biar Gampang dilepas medianya Karena tujuannya Kenapa dilepas medianya Karena tujuannya untuk Bisa Sekalian menata akar Dan seperti Yang tadi saya bilang Kalau untuk bahan waru ini Sangat gampang dan Bandel ya Jadi meskipun Baru turun cangkok Sekaligus langsung Ditata akarnya Itu tidak masalah Yang penting Selesai penanaman itu Teman-teman Dudukkan ya Jadi Setidaknya aman Kita lanjut ke Modongan campuran ya Oke Kita akan Panen campuran Kita potong ya teman-teman Ini dia Untuk campuran Langsung tanam Nah ini dia Nah untuk hindukannya Saya sisakan yang ini ya Ini nanti Untuk bahan yang ini Saya akan pakai Untuk terusannya Nantinya yang ini Jadi ini Sementara aja Teman-teman Jadi saya sisakan ini Dengan tujuan Untuk memompah Bagian batangnya ini Nanti Kedepannya Saya akan potong Juga bagian sini Ini akan saya loss Saya biarkan juga Tunggu besar Biar untuk Ngejar Keseimbangan Daripada Batang utamanya ini Dan sekalian Saya akan Buka kawatnya ya teman-teman Nah ini teman-teman Kawatnya Sudah masuk ya Ke Kambirnya ini Nah selama ini Saya enggak Begitu Memperhatikan bahan ini Baru Ada Kesempatan Yang sekalian Untuk Mengambil Cakoan Oke Jadi Jadi Kedepannya Tadi yang saya bilang Untuk terusan Terusan batangnya Saya pakai yang ini Jadi targetnya ini Mungkin Minimal Small ya teman-teman Jadi Ya medium Dah nantinya Pasti Target Atau proyeksi Jadi Tujuan saya Nantinya ini Biar bisa mendapatkan akar Seperti ini Akar keliling Seperti ini Jadi Gimana Gimana Caranya Gimana Cara Menatanya Kita ikuti terus ya Oke teman-teman Kita buka dulu ya Lagian Beda campur Nah Ini Lihat teman-teman Saya pakai Pasir Kalis Sama Kokopit Kalau Cangkokan waru Saya biasa Media Cangkoknya ini Saya bongkar ya Karena Tujuannya Untuk Skalius Nata akarnya Biar Tidak Nantinya Biar Bisa Dibuk Akar keliling Nah Untuk media Tanamnya Di sini Di sini Saya masih Tetap menggunakan Pasir Kali Ya teman-teman Jadi Ada pasir kali Ada sekam Terus tanah subur Sedikit Jadi Kita langsung Kita langsung Kita langsung Tanam aja ya Nah Dengan seperti ini Akarnya Tidak bakalan Bisa turun Langsung turun Jadi dia Bisa Apa namanya Kesamping Sedikit ditekan Segini aja Oh ya Jangan lupa Ini dikasih Anu ya Dikasih Penunjang Yang gini Biar enggak Jatuh Biar enggak Romo Tidak bakalan Tidak bakalan Tidak bakalan Biar akarnya Enggak Kudus Atau enggak Patah Karena Akarnya Ini kan Masih mudah Teman-teman Sangat Kita Jadi Renetan Patah Teman-teman Kita Sirap Dulu Ya Sirap Dulu Daunnya Saya Mengurangan Dikit Banyak Antarnya Ini Bagian Daun Teman-teman Sekian dulu Video dari saya Semoga bisa menghibur Dan menginspirasi Dan jangan lupa Dukungan dari teman-teman Yang baru berkunjung ke channel ini Like Comment Subscribe Dan share Jadi Biar ke depannya Channel Tarma BNC Bisa Bermanfaat Untuk berbagi Di Sembukaran Seni Seni Bonsai Oke Sekian dulu ya Terima kasih Banyak teman-teman Sampai